BANJIR KRITIKAN USAI KALAH DARI BALI UNITED Jakmania ingin even call a vote Persija Jakarta dijadwalkan bertemu dengan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dripta, Bali pada hari Jumat, 31 Mei 2019, Pukul 20.30 WIB Dalam pertandingan tersebut, Bali United sukses menundukan Persija dengan skor 1-0 Kemenangan ini sukses membuat Bali United menempel ketat Madura United yang bertengger di posisi pertama kelasman Liga 1 Indonesia di pekan ketiga Gol kemenangan Bali United dicatat oleh Paulo Sergio di menit ke-32 Itu merupakan satu-satunya gol kemenangan bagi Bali United Namun terbalik dengan Persija, dengan kekalahan ini Persija harus puas bertengger di posisi 16 kelasman Liga 1 Indonesia Dengan hanya mengumpulkan satu poin saja yang didapat dari hasil imbang ketika bertandang ke markas Barito Putra Sebenarnya ada apa dengan Ivan Kolev dan semua pemain Persija Jakarta? Apakah mereka kesulitan dengan sesi waktu latihan yang metek dengan jadwal Liga 1 Indonesia? Padahal Persija sudah tidak ikut berkompetisi lagi di piala AFC Tetapi kenapa performa Persija makin hari makin menurun? Supporter yang datang untuk mendukung tim Persija ketika berlaga di Bali Membentangkan Spanduk bertuliskan Tagar Kolevout yang artinya masa kepelatihan Ivan Kolev hanya cukup sampai di sini saja Ada juga netizen yang membuat empat nama pelatih ini untuk bisa membesut tim ibu kota tersebut Salah satunya adalah Luis Mila Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!